Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Masyarakat juga meminta agar pemerintah mengkaji ulang karena kenaikan tarif di nilai terlalu tinggi. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di Anius Prime. Saya Abraham Silabanudri, terima kasih. Sampai jumpa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan setuju untuk menaikkan iuran sebesar 100 persen. Kelas 1 yang awalnya membayar Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kelas 2 dari Rp51.000 jadi Rp110.000. Dan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan. Menanggapi hal ini, ribuan buruh yang tergabung dalam forum bersama Serikat Pekerja sekota Bogor beruncuk rasa di depan kantor balai kota dan gedung DPRD kota Bogor. Karena tak kunjung ditemui, ribuan buruh pun akhirnya memaksa masuk dan menduduki gedung DPRD kota Bogor. Beberapa saat setelahnya, perwakilan anggota DPRD Bogor pun menemui perwakilan pengunjung rasa. Beberapa masyarakat sebenarnya tidak mempermasalahkan kenaikan harga ini. Namun masyarakat juga meminta agar fasilitas diperbaiki dan juga ditambah. Mulai dari pelayanan, pengurangan antrian, hingga obat-obatan. Kayaknya keberatan gitu, kalau untuk rakyat kecil gitu. Bukan misalnya ada kenaikan tuh, apa sih kualitas yang ibu inginkan kenaikan? Ya dibagusin pak, itu nya pelayanannya gitu. Harus ditingkatin lagi. Naik gak apa-apa, tapi pelayanan harus diperbaiki gitu. Misalnya kalau di daerah kan BPJS, gak kayak di kota-kota gede. Pelayanannya kurang kayaknya. Masih ada biaya tambahan seringnya. Kalau harus bayar BPJS tinggi-tinggi, gak itulah, gak mencapai gitu. Gak mencapai. Terus kalau buat warga juga kasihan lah, kasihan warga yang kurang mampu. Kalau untuk BPJS itu dinaikkan harganya. Namun sejumlah masyarakat juga meminta agar pemerintah mengkaji ulang karena kenaikan tarif dinilai terlalu tinggi. Ya mungkin harus dikaji ulang juga kan ya. Soalnya BPJS kan emang diperuntukkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi 60 persen mungkin lumayan juga ya. Kalau pelayanannya lebih baik sih gak apa-apa ya. Cuman yang sekarang itu aja kayak di rumah sakit, antriannya atau apanya. Kadang saya perhatiin ya, saya kan BPJS pribadi, bukan yang bantuan dari pemerintah. Nah, agak lebih diduluin daripada yang dapat bantuan. Peningkatan iuran BPJS dilakukan untuk mengurangi defisit BPJS kesehatan. Namun koordinator advokasi BPJS Watch menilai cara ini tidak efektif dalam menekan laju defisit yang dialami BPJS kesehatan. Berdasarkan perpres nomor 82 tahun 2018, iuran BPJS harus ditinjau kembali. Jadi kenaikan iuran dinilai wajar. Namun dengan angka kenaikan 100 persen bisa membuat masalah lebih besar. Pertiga puluh Juli 2019, peserta non-aktif hampir mencapai 50 persen. Diperkirakan dengan naiknya biaya iuran akan menambah peserta non-aktif yang menunggak hingga 70 persen. Timbul Siregar berpendapat ada cara lain untuk mengurangi defisit BPJS kesehatan. Saya memperkirakan kenaikan yang nanti dipaksakan dengan besarnya ini akan menjadi kontraproduktif. Artinya pertama bahwa kenaikan iuran ini akan menyebabkan peserta yang non-aktif atau yang menunggak iuran akan semakin banyak. Fasilitas BPJS kesehatan ditingkatkan, maka biaya operasional juga akan meningkat. Sementara tujuan menaikkan iuran BPJS adalah untuk mengurangi defisit yang membengkak mencapai 28 triliun rupiah. Lalu bagaimana cara BPJS kesehatan meningkatkan pelayanan dan juga mengurangi defisit? Efektifkah cara ini untuk menyelamatkan BPJS?